Intro Ivan Gunawan mendukung keputusan Ayu Ting Ting dan keluarga Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Presenter Ivan Gunawan mendukung langkah Ayu Ting Ting dan keluarga yang melaporkan serta memburu haters atau para pembenci Igun, sapaannya, menilai langkah tersebut bisa memberi pelajaran bagi orang-orang yang kerap menghujat Ayu Ting Ting dan anaknya, Bill Kiss Supaya netizen punya jeraya, kata Ivan Gunawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021 Host Brownies itu merasa keluarga Ayu Ting Ting sudah sangat tersakiti oleh kelakuan para haters Buktinya, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum turun tangan memburu pelaku penghinaan ke Jawa Timur Mungkin itu sudah sangat keterlaluan, ujar Ivan Gunawan Desainer kondang itu lantas berpesan untuk masyarakat yang menggunakan media sosial Ivan Gunawan mengingatkan agar semua bisa bijak memakai media sosial apapun Untuk netizen, hati-hatilah berbicara, sesuai dengan fakta, imbu Ivan Gunawan Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini Terima kasih Ivan Gunawan mendukung keputusan Ayu Ting Ting dan keluarga Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Presenter Ivan Gunawan mendukung langkah Ayu Ting Ting dan keluarga yang melaporkan Serta memburu haters atau para pembenci Igun, sapaannya, menilai langkah tersebut bisa memberi pelajaran bagi orang-orang yang kerap menghujat Ayu Ting Ting dan anaknya, Bill Kiss Supaya netizen punya jeraya, kata Ivan Gunawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 29 Juli 2021 Host Brownies itu merasa keluarga Ayu Ting Ting sudah sangat tersakiti oleh kelakuan para haters Buktinya, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum turun tangan memburu pelaku penghinaan ke Jawa Timur Mungkin itu sudah sangat keterlaluan, ujar Ivan Gunawan Desainer kondang itu lantas berpesan untuk masyarakat yang menggunakan media sosial Ivan Gunawan mengingatkan agar semua bisa bijak memakai media sosial apapun Untuk netizen, hati-hatilah berbicara, sesuai dengan fakta